Jika kita pernah memimpikan bagaimana bentuk surga, mungkin tergambar dari apa yang ada di depan mata. Di depan kami terpampang air terjun tujuh tingkatan megah. Inilah lukisan alam karunia Tuhan yang selalu penuh nuansa keindahan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Tanpa basa-basi, aku langsung mengikuti Ina mencuci pakaian di kata. Yang enak bikin aku masih semangat nih hizunnya kakak. Barisan pohon yang mengelilingi menambah syahdu suasana air terjun ini kakak. Benar jika ada yang berkata kalau Kalimantan Utara menyimpan kepingan surga yang ada di Indonesia. Salah satunya air terjun Gunung Rian. Nah, itu dia Enji dan Ina. Enji, Ina. Enji. Wow, airnya dingin banget. Benar-benar menyenggarkan badan nih kakak. Rasa lelah habis berbunuh tadi, langsung gila sih ketika. Kalau kalian main ke Kalimantan Utara, wajib banget berkunjung ke air terjun tujuh tingkat ini. Tapi ingat ya, harus jaga kebersihan. Kakak, katakan. Menikmati dan merasakan secara langsung keindahan alam ini dari dekat membuat aku makin tajuk akan kekayaan yang dimiliki negeriku. Indonesia tercinta. Lebih baik di sini Rumah kita sendiri Terima kasih ya, Ina, sudah menunjukkan keindahan alam yang tersembunyi yang membuat aku berdecah kagum ketika pertama kali melihatnya. Sekecil apapun langkah yang kau lakukan dengan alam, setiap langkah itu juga alam akan memberikan keindahan yang tak mampu didapatkan orang lain. Kakak, hari sudah semakin gelap. Kita pun harus bergegas kembali pulang nih. Siang terik berganti menjadi malam yang gelap. Menandakan hari akan segera berakhir. Berjalan hingga gelapnya malam berbekal obor suasana makin terasa hangat kakak. Amak, Ina, ada apa itu rame-rame? Ternyata lagi ada ritual hukum adat nih di desa Seputuk. Hukum adat sendiri merupakan salah satu proses penyelesai masalah di dalam masyarakat Dayak Bulusu yang dipimpin oleh ketua adat. Yuk, belanya itu, ini sini juga anak demuin dulu. Ini dia lagi marah-marah. Karena dia tidak setuju dengan apa yang dikasih dari penyelesaian korban nih. Jadi ini cuma biasa, tapi tetap akan diurus di pendamaikan. Dan yang sedang kita lihat sekarang merupakan proses hukum adat dari kasus dua pemuda yang saling berkelahi. Ketua adat mengutuskan kepada salah satu pemuda yang melakukan pemukulan bersalah dan harus memenuhi denda adat. Berupa satu buah guci atau tempayan, satu bilah mandau, dan satu ekor ayam kampung untuk ritual hukum adat. Memang dia marah-marah, karena memang yang diberikan oleh yang dari si Ani ini, si korban, itu tidak sesuai. Apa, uang atau guci atau? Tuh, itu lah. Jadi dia ngambil yang kecil kan? Tidak mau deh. Nah, yang besar. Nah, main, main tuh deh nanti. Oh, suku daya bulus ini semuanya dengan guci ya? Iya, kita saksikan ya. Kalau dia terima, itu tidak sesuai. Melalui ketua adat sebagai mediator, akhirnya orang tua anak yang melakukan pemukulan menyanggupi untuk memberikan guci berukuran lebih besar. Jadi, pak kakak sebuah, ternyata suku untuk adat, istiadatnya itu kental banget. Semuanya itu bisa diselesaikan secara adat. Ada mahar yang harus dibayar. Tahap selanjutnya, yaitu perdamaian. Lihat tuh kakak, Enji takut banget sama ayam. Sini, Enji. Ayamnya enggak gigit kok. Paling cuma matok. Setelah itu, ayam akan disembeli untuk diambil darahnya, dan akan dioleskan kepada kedua pemuda sebagai tanda perjanjian dan perdamaian. Selanjutnya, beras kuning akan ditaburkan di kepala kedua pemuda, dan seluruh masyarakat yang turut hadir menyaksikan... ...sebagai doa menolak semua segala marah bahaya. Jadi, prosesi hukum adat sudah selesai dengan potong ayam tadi itu berakhir sudah. Jadi itu intinya tidak ada dendam lagi diantara kedua pemuda pihak. Karena sudah selesai, mungkin kita kembali. Iya. Oke. Oh iya, Mak. Kira-kira kalau perbuatan tidak menyenangkan dengan membuat kita terkejut, itu bayar Gucci-nya yang berapa juta ya, Mak? Iya. Mau minta produser nih, produser saya nyakitin hati. Bang, enggak lucu ya, Bang. Tapi... Berapa Gucci? Enggak mau lo juga. Buat. Haji. Ayo bukannya. Ngambang. Haji. Haji. Ya. Ya.